Masmur pasal 145 ayat 1-21 Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dasyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dipinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.